Intro Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Dunia Mesin Jahit Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial series Singer Stylist 9100 Saya akan membuat beberapa tutorial, mungkin tidak akan semuanya Soalnya kan dari 9100 ini, untuk sepatu-sepatunya itu banyak banget Kurang lebihnya ada 10 sepatu Mungkin yang saya akan bahas cuma beberapa sepatu Dan sedikit saya coba jelaskan untuk fungsi dan spesifikasi Singer 9100 Singer 9100 ini dilengkapi dengan 404 motif jahitan Dan termasuk dengan huruf alfabet Jadi, untuk 9100 ini sudah bisa untuk membuat nama atau membuat tulisan Selain bisa membuat tulisan 9100 ini dilengkapi dengan 1 langkah lubang kancing Jadi, lubang kancingnya itu sudah otomatis, sudah lebih mudah Selain otomatisnya Untuk lubang kancingnya itu ada 9 tahap Atau 9 tipe, 9 tipe lubang kancing Kan kalau untuk lubang kancing yang biasa, yang normal kan seperti gini Yang petak Kalau misalkan mau yang variasi, disini itu ada beberapa jenis lubang kancing Di, tadi motif-motif disini ya Nanti tinggal di cek Ada 9 tipe lubang kancing Untuk layarnya juga disini LCD LCD-nya itu cukup besar Ada layar LCD Dan di sebelah kiri nanti ada alat pemotong benang Nanti kalau misalkan sudah menjahit Tidak perlu ada gunting lagi Tinggal kantelkan ke sini Tarik ke bawah Putus otomatis Dan selain ada pemotong benang Ini juga dilengkapi dengan Alat masukin benang ke jarum Jadi kalau misalkan ada masalah dengan mata Udah susah Cara masukin benang ke lubang-lubang yang kecil Ini dilengkapi dengan ada alat bantunya Nanti kita tutorial cara pasang benang dan pakai alat bantu ini ya Sekarang kita bahas dulu yang ada di mesin ini Nanti disini juga ada tombol-tombol Ini tombol untuk pilih motif jahitan Satu sampai sembilan Nanti kita kasih tutorialnya juga Untuk cara pemilihan motif Yang atas ini Ini untuk kelebaran jahitan Minus sama plus Yang ini untuk kelebaran jahitan Sama minus sama plus Untuk tombol mode ini Ini tombol buat pilih model Yang kuningnya ini model yang aktif Tuh ini bisa ditekan-tekan Selain ada tombol yang disini Disini juga ada tombol Ini tombol stop start Jadi mesinnya itu bisa jalan sendiri Tanpa diinjak gas pedalnya Nanti pakai tombol stop start Catatannya Kalau misalkan mau pakai tombol stop start ini Tombol yang gas injakan Atau kabel yang gas injakannya itu Dilepas yang kabel gini Nah yang ininya dilepas ya Nanti bisa jalan Biasanya itu Kalau masih Masih disini Masih nyolok Gak bisa Gitu Jadi harus dilepas terlebih dahulu Ada tombol stop start Disini ada tombol atret Ini juga sama atret Perbedaan atret yang ini Sama yang ini Itu kalau yang ini maju ke Apa namanya Maju mundur Ketika ditekan nanti ke belakang Terus pas dilepas lagi Nanti ke depan lagi Kalau yang ini Atretnya itu jalan di tempat Gitu Terus Ini dilengkapi dengan kecepatan Nanti nyambungnya sama Tombol stop start ini Kalau misalkan pas dijalankan Misalkan terlalu cepat nih Tinggal dikurangkan aja Bisa setengahnya Atau mau lebih lambat lagi Sampai ke sebelah kiri sini Gitu Jadi Ini lebih mudah banget Cara penggunanya itu Ini untuk pengaturan Benang Benang bawah Jadi Kalau ini Biasanya normal Di empat Mau mesin jahit Yang biasa Ataupun yang digital ini Untuk Tension Itu biasanya disimpan Di empat Ini bisa dibuka Gini ya Ini juga Jadi kalau misalkan Mau menjahit Ini bisa dibuka Terus Kayak celana tuh Kayak biasanya itu Agak kesusahan Untuk lingkaran celana Atau lengan Lengan baju Tinggal dimasukkan Tinggal dimasukkan aja Kesini Lumbayan membantu Lingkaran ini Ini untuk Menggulung benang Yang atas ini Menggulung benang Terus Nanti Untuk pilih motif Ada disini Di bagian bawah Tinggal tarik aja Yang ini Mau yang mana Nanti kita bahas Ke Tutorial yang Keduanya Mungkin Tutorial yang pertama Saya menjelaskan Spesifikasi Atau Tombol-tombol Yang ada Di 9100 ini Kalau misalkan Untuk mesin jahit Yang digital Seperti 9100 Itu Semakin Semakin mudah banget Kayak misalkan Teman-teman itu Gak bisa jahit Gak bisa jahit Sama sekali Nol banget Itu mudah Cara penggunaannya itu Jadi Gak sampai Baru belajar Menjahit Misalkan Susah Ke 9100 Gak Biasanya itu Mudah malahan Untuk cara penggunaannya itu Sangat-sangat mudah Sangat-sangat dimanjakan Kalau misalkan Teman-teman itu Berminat Atau mau rekomendasi Silahkan tinggal Di kolom komentar Kalau masih bingung nih Misalkan Mau mesin jahit yang Stylis ini Ataupun Masih pilih-pilih Mesin jahit yang lainnya Silahkan tinggal Di isi kolom komentar aja Atau bisa hubungi WA saya aja Yang di Deskripsi Mungkin Sekian Pengenalan Tentang Singer 900 Ini Jangan lupa Tinggalkan Like, Share Dan Subscribe Dan Jangan lupa Bunyikan Notifikasi Loncengnya Supaya Tidak Ketinggalan Video-video Atau tutorial Atau tutorial Yang lainnya Juga Ya Atau Terima kasih.